Intro Halo semuanya, gue Mikael dan ini adalah Realme 8 Pro Intro Ya, di kuartal pertama tahun 2021 ini Realme menghadirkan penerus serial Realme 7 ya, yaitu Realme 8 Dan sama seperti sebelumnya, ada versi Pro-nya dan yang versi biasanya Kali ini kita bahas yang versi Pro-nya ya Realme 8 Pro ini hadir dengan 2 pilihan warna, yaitu Infinite Blue dan Infinite Black Dan yang kalian lihat ini adalah yang warnanya Infinite Blue Dari pemilihan warna dan desain backdoor-nya sudah kelihatan jelas ya, Realme tuh pengen sekali terlihat dengan HP ini Warna Infinite Blue ini sangat kelihatan banget dan ada slogan Realme, dare to leap di bagian samping kanannya Backdoor-nya ini juga ada sedikit tekstur seperti glitter gitu dan di sampingnya ada lengkungan yang bikin HP ini tuh lebih nyaman digenggam Satu hal lagi yang gue suka dari desain backdoor-nya Realme ini adalah bagian belakangnya yang gak nempel sidik jari sama sekali Buat gue ini adalah sebuah nilai plus yang harus diapresiasi Tapi walaupun begitu, gue sangat menyarankan untuk menggunakan casing lagi Karena HP ini termasuk HP yang cukup licin digenggam Bobotnya sendiri cukup enteng di 176 gram Dan HP ini juga bisa dibilang tipis dengan ketebalan 8,1mm Pada bagian bawahnya ada port jack 3,5mm, microphone, port USB Type-C, serta lubang keluaran speaker Pada bagian kanannya ada tombol power dan volume rocker Pada bagian kirinya ada SIM card tray dengan konfigurasi triple slot 2 nano SIM card plus 1 microSD hingga 256GB Pada bagian atasnya ada lubang microphone Pada bagian belakangnya ada konfigurasi 4 kamera LED flash, tulisan 108MP quad camera, DR tulip, serta logo Realme Pada bagian jidatnya ada earpiece serta sensor-sensor lainnya Lalu untuk kamera selfie-nya bertipe punch hole di sebelah kiri atas Pada paket penjualannya kamu bakal ngedapetin SIM card ejector Softcast transparan Kabel USB Type-C Serta Super Dark Charger 50W Dan buat kalian yang pengen membeli Realme 8 series ini Bisa dibeli di JDID mulai dari tanggal 7 sampai 14 April 2021 Dan ada potongan harga Rp 100.000 untuk pre-order Realme 8 Pro hanya di JDID Realme 8 Pro ini juga sudah diberikan Realme UI 2.0 di atas Android 11 Dan varian yang masuk Indonesia adalah yang varian RAM 8GB dengan storage internal 128GB Untuk chipsetnya, Realme 8 Pro menggunakan Snapdragon 720G dengan fabrikasi 8nm Display-nya sendiri sudah menggunakan panel Super AMOLED beresolusi Full HD Plus dengan bentang layar 6,4 inci Untuk kameranya, Realme 8 Pro ini memiliki kamera utama beresolusi 108MP dengan f1.88 Ditemani dengan kamera 8MP Ultra Wide f2.25 Lalu 2MP Macro Lens f2.4 dan kamera Black & White f2.4 Semua ini ditenagai oleh baterai sebesar 4500 mAh yang sudah mendukung pengisian daya Super Dark Charger 50W Dan Realme 8 Pro ini juga sudah mendukung NFC Jadi kalian bisa cek saldo dan isi saldo e-money langsung dari HP Untuk performanya sendiri, gue ngerasa si Realme 8 Pro ini juga sudah cukup nyaman digunakan untuk pemakaian gue sehari-hari ya Untuk scrolling-scrolling juga mulus, buka tutup apps juga lancar-lancar aja Kemudian kalau dipakai untuk bermain game, ini gue cobain di Genshin Impact ya Pada defaultnya, dia tuh disettingan grafis slow dengan frame rate 30fps Dan menurut gue, disettingan ini Genshin Impact sudah nyaman dimainkan Beberapa kali memang ada frame drop, tapi bisa dibilang wajar karena memang gamenya sendiri berat Lalu untuk bermain PUBG M, ini bisa dapet grafisnya di settingan Smooth Ultra dengan paling tingginya di HD High ya Pas gue pake bermain di Smooth Ultra, ini tuh berjalan dengan lancar-lancar aja, nggak ada keluhan Kemudian untuk bermain Mobile Legends, kita bisa dapet di settingan grafis High Outline On dengan High Frame Rate Mode On ya Dan yes, lancar-lancar aja main Mobile Legends di HP ini Kemudian untuk hasil benchmarknya, menggunakan Antutu dan Geekbench 5 seperti berikut ya Lalu kita masuk ke bagian yang dapet peningkatan cukup signifikannya, yaitu bagian kameranya Nah, di kameranya ini sekarang sudah dipasangkan kamera 108MP Yang berdasarkan hasil percobaan foto-foto gue, ini bisa menangkap hasil foto yang bagus-bagus Dynamic range-nya juga cukup lebar dan banyak filter yang bisa dicoba di HP ini Filter favorit gue biasanya Cyberpunk, dan untuk mode foto portrait-nya ada 3 filter yang wajib coba Yaitu Dynamic Bokeh, Neon Portrait, serta AI Color Portrait Dengan filter Dynamic Bokeh ini, kita bisa mengambil gambar dengan efek background-nya itu blur-blur gitu Jadi kesannya seakan-akan kita diam dan bagian belakang kita itu bergerak dengan cepat Untuk Neon Portrait, filter ini akan membuat lingkaran-lingkaran lampu bokeh di belakang kita tampak semakin besar Yang efeknya akan bikin foto terlihat lebih estetik Lalu salah satu filter favorit itu AI Color Portrait ya Dengan filter ini, kita bisa memfokuskan warna pada subjek yang difoto Sedangkan background-nya dibikin hitam putih Untuk hasil videonya sendiri juga menurut gue sudah cukup bagus dan stabil karena sudah ada EIS-nya Hasil videonya kira-kira seperti ini Dan ini adalah hasil rekaman dari kamera depannya si Realme 8 Pro ya Seperti ini hasilnya kalian bisa lihat seperti apa Yang kebawah jalan-jalan, hanya menggunakan setangan doang ya, gue pegangnya ya Dan kira-kira hasilnya itu seperti ini Hasil suara juga bisa kalian dengarkan ya, suaranya itu seperti apa Nah ini maksimal mampu merekam di resolusi Full HD 30 fps ya Dan ini adalah hasil rekaman dari kamera belakangnya si Realme 8 Pro Ini gue pegang dengan satu tangan aja Gue jalan-jalan Ya kira-kira seperti ini hasil stabilisasinya Hasil videonya dan hasil rekaman suaranya ini langitnya lagi bagus ya Oh, biru banget Cakep Nah ya, ini mampu merekam di resolusi maksimal 4K Cuma ini di Full HD 60 fps ya Nah, kalau ini adalah hasil rekaman dari si Realme 8 Pro Ini menggunakan fitur Ultra Steady-nya ya Ini gue bawa jalan dengan satu tangan aja gue pegangnya Dan kira-kira hasilnya ya seperti ini Kalian bisa dengar suara gue itu seperti apa Produksi warnanya seperti apa Dan kira-kira begini ya hasilnya ya Dan ini adalah hasil rekaman dari kamera belakangnya Realme 8 Pro Ini menggunakan Ultra Steady Max-nya ya Dan harusnya hasilnya itu lebih stabil lagi Kalian bisa lihat stabilisasinya itu seperti apa Seperti biasa gue pegang dengan menggunakan satu tangan aja Kita bawa jalan-jalan Bisa dilihat produksi warnanya itu seperti apa Dan suara gue terdengarnya itu seperti apa ya Ya, kira-kira seperti ini hasilnya Dan ini adalah hasil rekaman dari kamera depan dan belakangnya si Realme 8 Pro ya Ini menggunakan fitur yang namanya Dual View Video Jadi kita bisa manfaatkan kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan Dan kira-kira hasilnya seperti ini ya Ini bentuknya ada yang lingkaran Seperti yang sekarang ini ada juga yang bentuknya kotak rectangle Di sebelah kiri atas nanti posisinya Dan ada juga yang Dual View itu yang di tengah-tengah Kayak gitu ya Jadi ya, kira-kira seperti ini hasilnya untuk Dual View Video dari si Realme 8 Pro ini ya Kalau yang ini fitur Dual View Video Cuma yang bentuknya itu rectangle ya Jadi gue ada kotak di atas kiri ini kecil Dan kira-kira hasilnya seperti ini Seperti biasa gue pegang dengan satu tangan aja Seperti ini hasilnya ya Nah, ini untuk contohnya Dual View Video yang menggunakan mode split ya Ini seperti ini Contohnya ini Kebagi dua sama rata antara kiri dan kanannya Lalu kalau kalian pengen meningkatkan pengalaman menggunakan Realme 8 Pro ini Kalian bisa combo dengan TWS Realme Buds Air 2 ya Bentuknya ini lucu Henteng Dengan finishing glossy dan gampang dibawa kemana-mana Terus kalau kalian beli Realme Buds Air 2 ini di JDID Kalian tuh bakalan dapat potongan harga Rp 10.000 juga Hanya di JDID ya Yang enaknya lagi tuh di Realme Buds Air 2 ini sudah ada fitur Active Noise Cancellation Yang bisa memblokir suara-suara mengganggu dari luar Dan ada juga fitur Transparency Mode Jadi kalian tetap bisa mendengar suara dari luar sambil mendengarkan musik kesukaan kalian Realme juga menyediakan software Realme Link untuk membuka semua potensial dari si Realme Buds Air 2 ini Mulai dari Noise Cancellation, Bass Boost Plus Hingga ke mode gaming yang bisa mengurangi latency ketika digunakan untuk bermain game Ada info lagi nih Untuk Realme 8 Pro bakalan ada 6 bulan garansi layar retak atau rusak Dan ada tambahan garansi ekstra selama 6 bulan secara nasional Jadi total masa garansinya itu jadi 1,5 tahun ya Nah, kalau kalian tertarik untuk membeli Realme 8 Pro dan Realme Buds Air 2 ini Kalian bisa pre-order di JDID mulai dari tanggal 7 sampai 14 April 2021 Dan ada potongan harga Rp100.000 untuk pre-order Realme 8 Pro Dan potongan harga Rp10.000 untuk Realme Buds Air 2 hanya di JDID Oke, gue rasa sampai disini dulu untuk video gue kali ini Seperti biasa, jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ke channel Youtube Gadgetapa Dan follow juga akun sosmed Gadgetapa lainnya di TikTok, Twitter, dan Instagram Gue Mikael dari Gadgetapa, undur diri and as always Have a nice day Bye